DPR RI mengesahkan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan PPSK atau Omnibus Law Keuangan menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-13 masa persidangan 2 tahun sidang tahun 2022 sampai tahun 2023. Rapat itu digelar di ruang rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2023. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, tampak Wakil Ketua DPR lainnya, Lodewit Friedrich Paulus dan Rahmat Gobel. Mulanya Wakil Ketua Komisi 11 DPR Dolphy menyampaikan laporan pembahasan RUU PPSK bersama pemerintah, yakni Kementerian Keuangan Kemengkeu dan Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Puan kemudian meminta persetujuan semua fraksi yang hadir untuk mengesahkan RUU PPSK menjadi produk undang-undang. Apakah rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Tanya Puan kepada peserta sidang. Setuju, jawab peserta. Selanjutnya, Puan mempersilahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato pendapat akhir Presiden terhadap pembicaraan tingkat 2 tentang RUU PPSK. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR resmi menyetujui RUU PPSK alias Omibus Law Keuangan dalam Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat 1, Kamis 8 Desember 2022. Pengambilan keputusan itu melibatkan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Ibrawati bersama Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia. Sri Mulyani yang mewakili pemerintah menyampaikan pihaknya menyetujui hasil pembahasan tersebut. Sejalan dengan itu, ia mengatakan pihaknya akan melanjutkan pembahasan ini ke pembahasan tingkat 2 yaitu pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Pemerintah sepakat untuk meneruskan dalam pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan terhadap RUU PPSK di sidang paripurna DPR RI, ucapnya. Ia berharap terbentuknya RUU ini dapat menjadi momentum dalam memperkuat ekonomi RI yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat serta pemulihan ekonomi RI pasca pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga berharap RUU yang akan membawa reformasi di sektor keuangan ini juga dapat meningkatkan resiliensi ekonomi RI dalam menghadapi kondisi global.